Hai, selamat datang kembali di Ritok. Hari ini spesial banget, gak pake telur tapi spesial. Dan kalau mau dibilang tamu yang hari ini hadir di sini, mungkin udah gak asing di layar kaca. Yang juga mungkin juga warawiri di mata Anda kalau lagi liat iklan-iklan. Siapa lagi dia? Kalau bukan? Uka Rizky. Iya, tepuk tangan dong. Gila ya, ini dong baru benar-benar artis. Oh gila artis, bekas. Tapi udah pernah menjadi artis. Oh iya, udah nyicipin dulu. Iya, dan perjalanannya juga udah panjang menjadi artis. Lumayan. Iya kan, jadi asam garam, lika-liku, naik turunnya udah hatam. Oke. Senang, happy, bangga. Karena Ritok kali ini benar-benar tamunya spesial. Dan gila loh, gue minta tolong telpon, Kak, mau gak ke Ritok? Oke, gak pake pikir panjang. Dan juga, Anda gak mahal kan? Enggak. Gue negosibel kok. Negosibel, ini yang gue suka. Jadi, friend support friend. Iya betul, harus hari gini. Oke, Kak, apa kabar? Aku panggil kakak aja atau... Nama aja. Nama. Biar kesannya gak terlalu tuwir gitu loh. Oke, baik. Biar kesannya tetap mudah. Uka, ngasih. Sebelumnya, kan kita semua, siapapun pasti yang ada di rumah, pasti tau banget. Siapa Uka sebenarnya? Tiba-tiba, menghilang. Tiba-tiba, nongol lagi dengan look yang keren. Tepuk tangan dong. Jadi malu. Looknya lebih keren, lebih fresh, lebih charming, Lebih kelihatan muda. Walaupun memang masih muda, Sam. Enggak juga. Boleh dong ceritain. Cerita sekarang nih. Jangan besok. Oke. Sekarang. Oke, kalau sekarang serunya sih dulu menghilang karena... Willy bosen kali ya. Bosen ya. Bosen sama, apa ya, ngelakuin hal yang sama terus-menerus. Itu kan sering karakternya yang anak muda kan. Yang seperti ya, sekolah udah gitu juga lagi jamannya adegannya kampus segala macam gitu. Terus, lama-lama tua sendiri gak sih gue yang lain, buah-buahnya kayak, ini muda nih, gimana ya gitu. Terus ada pilihan lain kan, zaman sekarang yaitu, ada dunia digital. Betul. Ada Instagram dan lain-lain, jadi kayak pengen nyobain sesuatu yang baru yang ada tantangannya sedikit kali ya. Betul. Kalau dulu kan ngelakuin, bosan gak sih ngelakuin lebih dari 10 tahun ngelakuin hal yang sama itu terus. Kayak jenuh ya, jadi... Kalau ngomongin duit sih gak ada abis ya, siapapun juga akan mau terus sama duit. Cuma saat itu udah gak di duit lagi yang dipengenin. Tapi kayak sesuatu yang baru karena bosan gitu. Ada lah hadir lah dunia Instagram ini, yaudah akhirnya coba di jalanin dan ternyata bisa dapet duit juga kok dari sini. Tanpa harus syuting gitu. Dan waktunya juga lebih enak di sini. Betul. Jadi dengan hadirnya banyak platform yang ada sekarang ini, ada YouTube, ada Instagram, ada knock-knock ya kan. Itu memang sebenarnya kesempatan yang baik buat semua orang. Kalau dulu kan agak susah untuk bisa menjadi famous atau menjadi artis karena satu-satunya hanya ada di TV. Betul. Jaman dulu kan maksudnya memang kalau mau eksis istilahnya kalau gak majalah TV gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak banget kayak selebgram aja mereka gak nongol di TV. Tapi mereka akhirnya jadi masuk TV karena memang kehadirannya di sosial media kayak gitu. Jadi memang kalau untuk jadi artis sekarang ini gak perlu, bukan untuk menjadi famous, sekarang ini gak perlu harus menjadi artis ya. Karena sekarang dengan banyaknya platform kita bisa punya program sendiri kayak rere. Betul. Ini aku diru. Oh my God. Dengan banyaknya subscriber aku. Terima kasih banyak buat kalian yang ada di rumah. Oke lanjut kita kembali ke UKA. Tapi benar tadi memang gak harus, gak harus punya talenta malah sekarang kalau bisa masuk TV. Yang penting lo followers lo banyak aja sekarang. Ada beberapa PH kayak gitu loh. Oke. Mereka tuh memainkan berdasarkan jumlah followers. Agak gila sih menurut aku ya maksudnya. Oke jadi datang casting mereka nanya dulu nih. Bukan casting dulu. Gak jadi mereka casting. Cuma mereka ada beberapa yang menentukan pilihan berdasarkan angka followers. Karena otomatis kan kalau lagi promo untuk web serisnya atau filmnya kan. Si mungkin trik marketing kali ya. Si orang ini dengan followersnya misalkan 2,3M gitu yaudah. Gak perlu repot-repot. Kan udah punya pasarnya sendiri kan. Si selebgeran atau influencernya gitu. Tapi boleh dong ya bocorin sedikit buat teman-teman yang ada di rumah. Selama terjun, total terjun di industri entertain. Yes. Kira-kira apa sih suka dukanya? Sukanya ya seru ya pengalaman banyak. Terus juga mungkin bisa mengalami keluar kota untuk promosiin acara yang sinetron atau apapun yang kita buat. Ketemu orang juga banyak. Duit ya otomatis mengikuti gitu kan. Tapi kalau bahas itunya sih ya itu enak semua ya. Cuma gak enaknya ya banyak ya. Maksudnya suka dukanya kayak. Kita gak tau nih maksudnya pergantian peran masa transisinya itu sekarang udah cepat banget. Oke. Jadi paling benar sebelum lo keusir mendingan lo ngundurin diri dulu. Kau diri. Kau diri. Jadi kayak daripada keburu basi maksudnya gitu. Enggak, ini gue cabut dulu deh. Itu sebabnya sekarang ya karena ada media yang lain pindah dulu deh. Jadi kayak gitu. Duitnya sebenarnya enak tapi yang gak enaknya itu apa sih sebenarnya waktu jaman bola itu? Waktu kerja. Waktu kerja? Oke. Kalau ngambil stripping itu bisa kerja yang 36 jam. Wow. Ya 24 jam yang di lokasi gitu. Mungkin saat itu merasa oh memang ini harus yang gue jalanin kali. Memang karena kita kejar tayang bla bla bla. Tapi di satu sisi ada rasa dalam hati kayak gue bukan robot gila gitu. Maksudnya kayak gue manusia gitu. Yang butuh tidur bener gitu. Butuh makan juga. Yang ya kondisi gini. Yang orang lihat kan enaknya aja. Tapi kayak di lokasi shooting gitu kadang makanannya seringnya tidak layak. Terus kayak tempat nunggunya gitu-gitu tuh. Jadi memang kita harus ceritain sendiri gitu. Bawa bangku sendiri kadang tidur di mobil gitu kan. Oke. Karena gak bisa istirahat juga. Kalau misalkan kita di satu tempat rame-rame. Semua kan makeup, wardrobe. Amal ruang tunggu kan biasanya kayak di kamar besar kan. Ya gak bisa mau tidur. Orang bulat-balik sih. Yang satu take. Satu lagi ganti baju, makeup segala. Belum yang satu kita lagi mau tidur. Yang satu lagi mau take. Lagi ngantuk tapi mesti nyegerin diri. Dia nyanyi-nyanyi, lari-lari gitu kan. Teriak-teriak gue kayak ee mau tidur nih gitu kan. Gak diem gak lo. Tapi kan gak bisa. Kondisinya itu kan ruang bersama. Betul, betul. Yang gak enak itu sih waktu kerjaannya kayak kurang manusiawi. Kurang manusiawi. Bagian itu yang bikin berat untuk kayak aduh gue gak deh. Gak lagi maksudnya. Tapi boleh ceritain dong kira-kira dulu kenapa sampai kok bisa tertarik dengan dunia hiburan. Pengen masuk TV. Pengen masuk TV. Iya dong. Apalagi alasannya. Pengen terkenal juga gak sih? Kecuali ada orang yang misalnya ketemu di tengah jalan langsung masuk TV itu beda ya. Oh iya betul. Ih seru juga nih ya kalau misalkan masuk TV gitu. Karena zaman dulu medianya kan cuma majalah sama TV. Betul. Gak ada yang lain. Kalau sekarang kan bisa kan. Bisa banget. Kalau sekarang lu marah-marah aja bisa jadi ngetop. Betul. Ya kan medianya. Jadi macam-macam gitu. Kalau zaman dulu kan ya harus casting, lu harus dateng gitu. Harus sebisa mungkin mau banci tampil gitu kan. Betul. Temu sutradara juga prosesnya tuh gak segampang sekarang. Kalau sekarang gak usah liat talenta kayak liat followers atau liat ini anak mukanya cakep misalnya ngetop cantik gitu ya udah. Masalah yang lain bisa di asa. Kalau zaman dulu ya ditolak sutradara. Dateng kalau kan syuting ketemu sutradara juga ada yang dimarahin, ada yang kayak gak dianggap. Kan karakter orang-orang beda-beda ya. Betul. Jadi gak selalu enak. Perjalanannya lumayan rada asemnya dikit sih masih ada kalau kayak gitu gitu. Kemudian kalau apa benefitnya ketika udah punya nama, orang udah mulai kenal, kemudian ada tawaran dari satu produk tapi tetep harus ikutin calur casting, kira-kira ada keuntungan gak? Oh eh kayaknya dia aku kenal deh, apa dia duluan atau masih tetep juga harus nunggu? Sesekali ada kayak gitu. Oh ya? Iya. Kan kalau yang tahu, karena gue gak bisa memposisikan diri kayak, oh semua orang tahu gue ngetop juga enggak gitu kan. Cuma maksudnya ada enaknya kalau orang tahu ya kayak gitu. Cuma ya fairnya sebenarnya sih yaudah based on absen aja kali ya maksudnya based on kehadiran. Kayak gitu-gitu terus yaudahlah jalanin aja mumpung seru. Pengalaman selama ada di dunia hiburan atau dunia entertain ini kira-kira ada enggak sih perbedaan antara senior sama yang baru-baru newcome? Nemuin ada yang kayak gitu tapi sebenarnya kebanyakan enggak sih. Cuma ajaib juga banyak senior-senior gitu misalkan kayak. Yang penting kita kalau misalkan merasa junior yang penting sopan sama yang lebih tua kayak gitu kan. Terus ya kalau mereka biasanya kayak kadang kalau udah yang famous banget tuh ya ruangannya terpisah of course sama kita kayak gitu. Kalau diset mah fine-fine aja semuanya. Tapi mereka tetap terbuka untuk membantu oke nanti kita ini ya biasa rata-rata iya. Oke rata-rata. Tapi rata-rata juga ada yang cuek aja. Nah bedanya kalau yang dulu-dulu tuh mereka lebih apa ya mungkin karena mereka juga enggak segampang itu untuk famous dan masuk TV-nya. Jadi kalau untuk ngebantuin kita lagi dialog tuh lebih apa ya bukan lebih konsen lebih kayak lebih bener gitu. Misalkan gue mancing Rere gitu. Pas Rere udah nggak on camnya Rere yang main handphone atau cuma iya jadi blablabla gini. Kalau yang dulu lebih kayak kalau memang dia ada gana nangis dia nggak keliatan kamera pun dia bisa nangis jadi kita juga ke pancing gitu loh. Beneran acting kalau sekarang mungkin lebih ya karena mungkin lebih rata-rata anak budak ya. Jadi kayak mereka lebih santai aja dulu kan ada yang ikut pelatihan acting segala macem gitu jadi masih ada sisi kayak apa ya jalurnya lebih mantep buat lawan main kayak gitu lebih enak. Dia tahu dia harus ngapain ya. Iya tahu kadang ada juga nggak disuruh tapi karena ada inisiatif kayak enggak gue harus ikutin supaya lawan main gue juga bagus sih. Kalau sekarang mungkin ada beberapa yang kayak ya urusan-urusan gue gitu maksudnya kayak udah kadang di pancingnya juga sama orang ngomong aja kita cuma ngeliat tembok kayak stripping kan cuma ngeliat tembok sama lukisan gitu kan. Satu set yaudah ini tinggal digerek aja gitu backgroundnya ganti lampu tambahin tanaman oke geser lagi kayak gitu. Lebih simpel pekerjaannya sebenernya lebih cepet cuma waktunya lebih gila sih. Itu makanya bisa pingsan lah kalau diikutin. Lamanya karena waktu untuk nunggu atau? Waktu nunggu udah pasti lama sama kayak ya nunggu sih sebenernya ya. Banyak waktu untuk nunggu ya karena pemainnya banyak karena oper-operan gitu. Jadi kadang beberapa tiga tim itu ya dibagi di lokasi yang nggak terlalu jauh biasanya. Jadi yang bikin capeknya tuh calling-an jam berapa? Calling-an ajaib karena jam 2 pagi lagi tidur gitu ya. Tag-nya jam berapa? Keburu panik kalau itu 2 pagi. Kakak ya ya karena gue kalau lagi tidur handphone dimatiin. Jadi yang ada handphone orang rumah emergency call ada kan yaudah. diketok-ketok ada yang meninggal apa nih jam 2 jam 3 gitu. Anjay tiap calling-an ajaib dulu. Iya karena kan dadakan mereka tuh beneran kerja hari itu yang besoknya langsung tayang gitu kan. Wah itu gila sih ya. Enggak. Enggak banget lah yang tersebut. Awalnya karena era stripping waktu itu pas baru ya semua pada mau. Maksudnya oh memang caranya begini nih karena kan gajiannya tiap hari. Betul. Pas diturusin lagi ya enggak deh. Karena memang saat itu juga era-era stripping itu memang agak sedikit menjanjikan ya untuk profesi sebagai artis atau aktor ya. Iya kalau episode panjang kadang berapa kali nyobain ke episode panjang gue nya pendek. Iya banyak ada hal kayak gitu gitu misalkan kayak birth season-season gitu si strippingnya gue nya kayak ya cuma berapa puluh gitu. Jadi kayak ini asem nih kayaknya memang gue mesti cabut nih gitu. Hahaha. Kira-kira udah berapa lama sih totalnya? Awal mulai itu di 2002. 2002. Oh udah 20 tahun berarti ya mau 20 tahun ya. Tapi aku berhenti udah di. Untuk sinetron berhenti udah di 2016. Webseries di 2018. Webseries di 2018. Habis itu udah deh. Langsung di dunia digital aja sekarang. Kira-kira udah berapa banyak sinetron atau stripping. Selama sekian tahun itu. Stripping sih gak banyak ya. FTV yang banyak sih sebenernya. FTV yang banyak ya. FTV lumayan banget karena memang ada terus waktu itu FTV. Mungkin lagi dibutuhkan saat itu kan. Lebih seru sebenernya sih kerjaannya cuma 5 hari kan. Keluar kota juga gak terlalu sering sih jaman FTV waktu itu. Tapi kira-kira menjanjikan gak sih untuk menjadi pemain sinetron atau pemain FTV. Untuk sekarang yang baru mulai nih. Karena kadang gini. Kayak sinetron itu kayak apa ya. Misalkan karakter antagonis gitu. Misalkan dari bukan antagonis gitu. Yaudah. Kalau dapet antagonis terus gitu kan. Ini muka protagonis. Protagonis terus gitu. Kalau gue terakhir. Dapetnya seringnya apa? Jadi bencong. Lama-lama nge-rester ya SKA. Gue jadi kayak. Kalau ngambil stripping itu bisa kerja yang 36 jam. Wow. Ya 24 jam yang di lokasi gitu. Mungkin saat itu merasa oh memang ini harus yang gue jalanin kali. Memang karena kita kejar tayang bla bla bla. Tapi di satu sisi ada rasa dalam hati kayak gue bukan robot gila gitu. Maksudnya kayak gue manusia gitu. Yang butuh tidur bener gitu. Butuh makan juga. gitu ya. seeing ya gitu